Bukan, Abang Ini momen kita untuk menyampaikan satu prioritasnya Kami dari kedeper online yang punya akun ori Kami bisa mempertimbangkan KTP Kalau kita diberikan kesempatan ke Pak Gojek Kita akan keluarkan data itu Pak Gojek kita bakar Atron celup bensin dulu kali Celup bensin dulu Potongan terlalu tinggi Harga terlalu murah Bentar lagi dibatasi Betul Ini sebagai ewan driver online terhadap Gojek Kita bakar sekarang baju Gojek Dulu baju ini menjadi kebanggaan buat kita Sekarang Bapak ini pakai baju in driver Potongannya kecil Potongannya kecil Kita cocok kita bawa Nggak cocok kita buang Teman-teman Yang datang kesini memang kebanyakan driver point Tetapi driver Argo saat ini lagi dikacaukan juga Sebelum 4 hari ini mereka merubah Gojek merubah Kemitraan dengan mitranya Jadi pada saat melewatkan order Sampai jam 12 malam Akun itu tidak bunyi Saya nggak tahu Gojek cara berbunyi Ini dan tuntutan Apa tuntutan-tuntutannya apa aja Untuk Gojek dan pemerintah Ya kami siang ini berkumpul Kami dari DPO Dewan Perwakilan Driver Online Terdiri dari berbagai macam komunitas Siang hari ini kita menuntut Untuk meminta kepada Gojek Karena kami melihat ada tindakan semena-mena dari Gojek Tindakan semena-mena itu artinya Sekian ratus driver Dari mulai bulan Mei Sampai dengan Agustus 2024 Itu disuspen Sepihak Karena tuduhan pemalsuan data Padahal akun kami itu Akun original Kami tidak terima Itu pertama tuntutan kami Yang kedua Tuntutan kami adalah Penyesuaian Argo Ada Akun-akun kecamatan yang menurut kami ini Mengganggu sekali Dan merusak komunitas-komunitas Wilayah-wilayah yang biasa kita lalui Yang ketiga kami minta Untuk Pengapusan Order yang pada saat kita lewatin itu Kita bisa sampai jam 12 tidak bunyi Ini teman-teman pemain Argo sangat tersisa sekali Ini masanya dari Komentar ada atau ada Oh enggak Kita murni mobil disini mbak Semua roda empat Individu semua Dari berbagai macam komunitas Ada FFO Ada sektor lima Ada joki jalanan Macam-macam disini semua kita berkumpul Dan kita janji Kalau aspirasi kita tidak didengar Saya pastikan setiap bulan kita akan buat seperti ini Siap Siap ya teman-teman Siap 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 Sampaikan dari manajemen kepada driver ketika Selama beberapa bulan terakhir gitu bang Jadi gini Gojek awal mula merintis itu 2015 Sebenarnya tidak ada potongan Per trip tidak ada potongan 20% pun tidak ada potongan Semakin kesini mereka mengikuti grab Ada potongan 20% Semakin kesini lagi dia tentukan lagi Per trip ada potongan 5 ribu Ya kan Jadi sebenarnya potongan ini hampir 35% Jadi kalau Saya boleh bercerita Kalau Argo 100 ribu Kita terimanya cuma sekitar 65 ribu Ya kan Kalau potongan ini memang Saya tidak bisa terlalu banyak ya Karena kan Semua harus Dapat keuntungan gitu ya Tapi paling tidak kita minta sesuaikan argonya Pendapatan atau tarif ini yang kita minta disesuaikan Jakarta Timur tanggal 13 Agustus kemarin Sudah berani Untuk menentukan sikap Mereka menentukan roda 4 itu 5 ribu per kilometer Jawa Timur Jawa Timur ya Jawa Barat Jawa Barat Sudah berani menentukan sikap Nah Jakarta saya tidak tahu Ya kan Kita juga minta sebenarnya Kalau DPO Dewan Perwakilan Driver Online Baru pertama kali Tapi Teman-teman di luar sana Bilang kepada kami Mereka akan bikin lanjutan Mereka akan bikin lanjutan Dan jauh lebih besar dibandingkan ini Kalau ini mungkin teman-teman kita ini Sudah kompak satu suara Di bawah komando DPO Betul ya teman-teman ya Betul Akun-akun kecamatan itu apa Akun vendor Ya cuman dikembang dalam akun kecamatan Itu secara tidak langsung Dia akun vendor Artinya begini Ini kan dia Ada pembatasan untuk wilayah order Jadi memang yang berdampak sangat negatif Buat untuk akun reguler Jadi begitu kita main di wilayah camat Akun reguler itu akan mempengaruhi jumlah order yang masuk Artinya ada perbandingan Ada perbandingan Seharusnya kita sama rata Setiap masuk ataupun kita jarak terdekat Dia ada perbandingan Diprioritaskan lebih ke akun vendor Ataupun akun camat Akun camat Jadi kita memang Yang jadi permasalahan kita itu dilapan seperti itu Kita minta tidak ada namanya pembatasan order Itu satu Ya kalau bisa disamaratakan gitu loh Jangan ada pembedaan antara camat dan reguler Terima kasih telah menonton!